Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video ini saya akan membahas lagi tentang Tegangan lagi Mungkin masih berkaitan dengan Video sebelumnya Maaf ini saya masih di pinggir jalan Jadi Tempat saya belum pindah Masih seperti sebelumnya Jadi masih ada Kendaraan lewat terdengar Mudah-mudahan kalian tidak terganggu ya Jadi pada video Sebelumnya saya Sempat membahas tentang Rumus dasar Daya tegangan arus Dan resistansi Namun Masih seringkali Ada teman-teman yang di lapangan Terlihat Mereka masih tertukar mengenai Arus dan tegangan Jadi di video ini saya khususkan untuk Membahas tentang Perbedaan dari arus Apa itu arus dan tegangan Jadi tegangan Perbedaan dari arus dan tegangan Apa sih Kenapa Kenapa Apa yang membuat kita Supaya tidak tertukar lagi Mengenai arus dan tegangan Karena Seperti video sebelumnya Arus dan tegangan ini adalah Yang saya sebutkan di video sebelumnya Sangat sering tertukar Mereka kadang bilang Mereka kadang bilang Tegangannya berapa Amper Kalau Tegangannya 5 Amper Bisa tidak Begini Begini Amper itu Satuan untuk arus Dan tegangan Satuannya adalah Kalian harus Mulai belajar untuk Berusaha Menempatkan nilai Pada satuannya Jadi Biasakan diri untuk Berbicara dengan benar Dalam teknik elektronika Supaya Dan nantinya Apa yang kalian dengar Apa yang kalian pelajari Bisa Lebih mudah kalian pahami Oke Sekarang saya Ingin membahas tentang Arus dan tegangan Jadi mungkin Ya Menyerepet tentang resistansi Dan Daya juga Cuma ini lebih fokus ke Simulasinya ke Dunia nyata Apa sih Perbedaan antara Tegangan dan Arus ini Disimulasikan Di Dunia nyata Sebenarnya Arus dan tegangan Ini adalah Dua item Yang Menerangkan Pada Menerangkan Satuan untuk Benda yang sama Yaitu listrik Jadi listrik Yang kita Yang kita Ukur Itu Arus dan tegangannya Namun Kalian Tidak bisa Memisahkan mereka Jadi Mereka Mereka beda Tapi Sebenarnya mengukur Benda yang sama Ini sama dengan Kita Mengukur Ukuran Sebuah kendaraan Dengan Kecepatan Jadi Kecepatan Kendaraan Jadi Arus ini Apabila kita Asumsikan Itu Pada sebuah Kendaraan Itu adalah Ukuran dari Kendaraan Itu Sedangkan Sedangkan Tegangan Itu adalah Kecepatan Dari Kendaraan Itu Force dari Kendaraan Itu Atau Tekanan Dari Mesin Kendaraan Itu Jadi Tegangan Semakin Semakin Besar Tegangan Maka Semakin Besar Semakin Mungkin Arus Besar Mengalir Pada suatu Rangkaian Tergantung Dari Resistansi Bebannya Oke Saya akan Memperlihatkan Kepada kalian Sebuah Rangkaian Sederhana Yang Sangat Sangat Memang Sederhana Ini adalah Sebuah Sumber Tegangan 5V Dan Sebuah Lampu Yang mempunyai Spesifikasi 5V Dan 1W Ini 1W Pada Rangkaian Ini Kalian Akan Saya Jelaskan Bahwa 5V Disini Akan Mengalirkan Arus Pada Rangkaian Ini Sebesar Kita Hitung Dulu Supaya Kalian Tidak Salah Faham Supaya Kalian Faham Dan Tidak Salah Faham Jadi Rumus Arus Adalah A Sama Dengan V Per R Sedangkan R R Sama Dengan A Sama Dengan Untuk Rumus W Untuk Rumus W A Sama Dengan W Per V Kat Arus Yang Mengalir Pada Rangkaian Ini Bisa Langsung Kita Hitung Adalah Sama Dengan 1 Per 5 Maka Sama Dengan 0,2 Jadi Arus Pada Rangkaian Ini Sama Dengan 0,2 Amper Atau Sama Dengan 200 Milli Amper 200 Milli Amper Jadi Arus Pada Rangkaian Ini Adalah 0,2 Amper Atau 200 Milli Amper Jadi Yang Ingin Saya Apa Tanda Kutipkan Yang Ingin Saya Fokuskan Di Video Ini Adalah Arus Ini Arus Ini Adalah 200 Milli Amper Arus Pada Rangkaian Ini Apabila Tegangannya Tetap Maka Yang Menentukan Besar Kecilnya Arus Adalah Resistansi Dari Dari Si Beban Ini Jadi Semakin Kecil Bebannya Maka Semakin Besar Arus Semakin Kecil Nilai Resistansinya Maka Semakin Besar Arus Yang Mengalir Untuk Untuk Diketahui Bahwa Masing Sumber Sumber Tegangan Dan Beban Ini Mereka Mempunyai Nilai Yang Tidak Bisa Saling Mengganggu Yaitu Tegangan Dan Resistansi Artinya Tegangan Tidak Bisa Merubah Resistansi Dari Beban Jadi Beban Tidak Bisa Tegangan Tidak Bisa Merubah Resistansi Jadi Resistansi Akan Tetap Tidak Tidak Bisa Diatur Oleh Tegangan Berubah Sesering Apapun Tegangan Yang Ada Disini Yang Ada Disumber Tidak Akan Bisa Merubah Resistansinya Kecuali Resistansi Beban Ini Merupakan Merupakan Maksudnya Dia Hanya Bisa Dirubah Oleh Rangkainya Sendiri Atau Oleh Dirinya Sendiri Misalnya Beban Ini Berupa Amplifier Amplifier Yang Tentu Saja Nilai Nilai Resistansinya Selalu Berubah Tergantung Dari Besar Kecilnya Suara Atau Misalnya Lampu Ini Menggunakan Deamer Yang Bisa Mengatur Terang Gelap Lampu Namun Dia Hanya Bisa Diatur Oleh 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 Dirinya Sendiri Di Bagian Bebannya Sendiri Tidak Bisa Diatur Oleh Tegangan Jadi Tegangan Mau naik Turun Pun Resistansi Tidak Akan Bisa Dipengaruhi Oleh Tegangan Ingat Jadi Resistansi Ini Tidak Bisa Dipengaruhi Oleh Tegangan Mungkin Kecuali Kalau Tegangannya Tinggi Short Itu Lain Cerita Itu Tidak Masuk Teori Kemudian Apabila Kita Aperhatikan Juga Apa yang Tidak Bisa Dinganggu Gugat Oleh Oleh Yang Tidak Bisa Dinganggu Disini Adalah Resistansi Tidak Bisa Mengganggu Tegangan Maksudnya Tegangan Tidak Akan Berubah Walaupun Resistansi Ini Naik Dan Turun Sesering Apapun Resistansi Ini Berubah Misalnya Sebu Amplifier Dibesarkan Dikecilkan Sehingga Beban Dari Langkaian Ini Menjadi Bertambah Dan Berkurang Kaki Gatal Apabila Resistansi Dari Beban Ini Berkurang Berkurang Dan Bertambah Dan Bertambah Dia Tidak Akan Bisa Merubah Nilai Tegangan Yang Ada Disini Nilai Tegangan Hanya Bisa Merubah Dirinya Sendiri Dengan Dengan Langkaian Sendiri Atau Dengan Input Dari Dari Luar Namun Resistansi Beban Tidak Bisa Mempengaruhi Tegangan Tegangan Akan Tetap Bernilai 5 For Misalnya Walaupun Disini Resistansinya Kita Mempengaruhi Oleh Teori Teori Pada Umum Karena Bisa Jadi Apabila Dikonsulatkan Pun Dia Tetap 5 Pol Apabila Mempunyai Kemampuan Arus Yang Tinggi Jadi Kedua Nilai Ini Tidak Bisa Saling Menganggur Resistansi Dan Tegangan Tidak Bisa Saling Mempengaruhi Jadi Resistansinya Berubah Berubah Tegangannya Berubah Tidak Saling Mempengaruhi Yang Berubah Apa Yang Berubah Adalah Arus Jadi Yang Berubah Adalah Arus Apabila Resistansi Berubah Maka Arusnya Akan Berubah Demikian Juga Apabila Tegangannya Naik Turun Maka Arusnya Pun Akan Berubah Inilah Sebenarnya Dasar Dari Elektronika Bahwa Resistansi Berubah Tegangan Bisa Merubah Arus Resistansi Pun Bisa Merubah Arus Namun Tegangan Tidak Bisa Dirubah Resistansi Dan Resistansi Tidak Bisa Dirubah Nilainya Oleh Si Tegangan Inilah Beda Dari Tegangan Dan Arus Yaitu Tegangan Bisa Mempengaruhi Bisa Mempengaruhi Arus Tegangan Naik Arus Bisa Naik Tegangan Turun Arus Bisa Turun Namun Arus Tidak Bisa Mempengaruhi Tegangan Apabila Resistansinya Turun Pada Rangkaian Ini misalnya Resistansinya Diturunkan Kemudian Arusnya Naik Tidak Akan Bisa Merubah Tegangan Jadi Tegangan Bisa Merubah Arus Naik Turunnya Tegangan Bisa Merubah Arus Namun Naik Turunnya Arus Tidak Bisa Merubah Tegangan Semoga 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 Kalian Paham Dengan Teori Dasar Di Rangkaian Ini Tentu Saja Ini Saya Buat Untuk Bertujuan Agar Kalian Lebih Paham Mengenai Dasar Elektronika Dan Listrik Pada Umumnya Sehingga Kalian Bisa Mengambil Keputusan Pada Proyek Proyek Kalian Pada Ilmu Apa Pada Kegiatan Kalian Yang Menggunakan Ilmu Ini Misalnya Kalian Servis Elektronika Inilah Teori Dasar Dari Sebuah Rangkaian Elektronika Namun Pada Perkembangannya Tentu Sanya Masih Banyak Rumus Yang Harus Kita Bahas Namun Pada Dasar Untuk Dasarnya Ini Sudah Sangat Cukup Untuk Membuat Kalian Bisa Bermain-main Dengan Listik Dan Elektronika Saya Ronald Rezal Terima kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Kita Ketemu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh